Pembatasan jumlah penumpang yang bisa menaiki KRL di stasiun Juanda Senin kemarin berujung ricu. Tugas tak bisa menahan ratusan calon penumpang yang memaksa masuk, sehingga jaga jarak terabaikan. Menumpukan dan kerumunan wargalah yang terjadi. Video amati ricu di stasiun ini pun menjadi ramai dibincangkan di media sosial. Ragam komentar warga mengenai PSBB Transisi ini pun mencuat. Situasi serupa juga terjadi di stasiun rangkas Bitung, Banten. Kereta yang menuju tanah Abang Jakarta Pusat ramai di seribu warga. Kecaranya mau kemana sih, Kang? Ke Jurang Pangu. Tadi ngantrinya sampai luar atau gimana? Sampai ke Merah, tapi tidak berapa kan? Itu kereta, ada sampai Baratak, ada sampai Polsek. Ini kenapa, jenangkan tahu nggak? Nggak tahu, pembatasan katanya. Pembatasan? Iya. Tadi sempat ngantri ya? Jangan ngantri. Kecewa nggak dengan pengantinnya ini? Cewa banget. Tiga jam ini. Tiga jam? Dari jam 4.30? Dari jam 4.30. Atas kejadian ini, pihak Komuter Line Indonesia akan mengevaluasi sistem perjalanan kereta. Terutama fakta bahwa memang terjadi penumpukan penumpang di sejumlah stasiun Senin kemarin. Bagi PT Kereta Komuter Indonesia juga, ketika kami harus berhadapan dengan pengguna jasa, di mana jam kerja mereka bersamaan dari pukul 8 sampai pukul 9. Tentu ini yang mengakibatkan juga bahwa terjadi ada beberapa antrian panjang dalam waktu yang bersamaan. Di sini kita juga mengusulkan agar 50% pengoperasian perkantoran juga bisa memperlakukan seperti pola shifting, sehingga kita bisa menyebar antrian ini di jam-jam berikutnya. Nah, dampaknya apa? Ini terjadi beberapa antrian di beberapa stasiun yang memang sibuk dengan pengguna jasa Komuter Line, seperti Jalur Bogor, yang terdiri dari stasiun Bogor, Cilebut, Cilayam, dan beberapa stasiun seperti Cikarang dan Rangkas Hitung. Ini terjadi antrian karena kami melakukan penyekatan untuk masuk ke dalam stasiun, kemudian masuk di Perot, kemudian di KRL. Saat ini kami melayani 74 penumpang per kereta. Harapannya, kelak perjalanan KRL bisa nyaman bagi penumpang dan sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Pemliputan melaporkan untuk NET.